Mencari sosok anak bangsa yang Mitayani Sosok anak bangsa yang memang mumpuni Apa salahnya kalau itu mantan tentara Apa salahnya kalau itu Mantan polisi Mantan loh, bukan polisi Ini yang juga harus diingat Harus diingat rakyat itu Ini mantan, mantan itu artinya bekas Kayak aku ini sudah jadi rakyat biasa Ya bari aku ke sawah Sama dengan rakyat kanan kiri Kampung Dana Saya begitu, bukan lagi nganggup jenderal Jenderal itu lah mbiyen Saya ini kan bibit walunya saja Hal-hal yang seperti itu Masyarakat harus semakin paham Dan semakin sadar Memperkecil potensi konflik Memperkecil potensi salah paham Wah luar biasa Saya pun bangga kalau Pak Andika itu Menjadi Presiden Republik Indonesia Saya doakan Dan saya insya Allah di paling umur panjang Saya coblos Pak Andika Jadi Presiden Republik Indonesia TNI Polri sesuai dengan Kepala Staf Angkatan Darat Maupun Panglima TNI Pak Kapolri juga Netral Sudah itu dipegang Dipedomani Sudahlah Memang kita diperintah untuk netral Untuk menghindari Hal-hal yang tidak kita inginkan Itu baik dan itu harus dijaga Sebaik-baiknya Harus netral memang Harus netral Tapi kalau istrinya Ya milih Istrinya ya milih Biar orang itu warga negara Anaknya Anak-anak Yang saya milih Ya milih Ya masing-masing Mau milih siapa Yang terbaik Menurut pertimbangan Dan pandangan Masing-masing TNI Polri-nya Misalkan ada Oknum polisi Yang tidak baik Itu oknum Tapi struktur Organisasinya itu Harus dijaga Benar-benar Agar mampu Melaksanakan peran tanggap Sebagai Kamtepmas Kalau itu polisi Kalau tentara Menjaga keuntulan Kedaulatan Itu harus Nah tapi Kalau oknum itu Ya dimana-mana aja Ada oknum Yang sipil Ya oknumnya banyak Yang di TNI juga ada Oknum yang tidak baik Oknum Jadi oknumnya itu Yang harus di Selentik Kalau dukum Ya dukum Kalau perlu pecat Ya pecat Sudah tegas-tegas aja Karena tidak bisa Di Apa ya Tidak bisa ditawar-tawar Kalau Salah Gitu loh Salah ya harus dukum Jangan dilindungi Diayomi Dikaikan Undang-undang Dalil-dalil Yang seolah-olah Tidak salah Waduh Itu bahaya nih Kalau Aparatur seperti itu Struktur seperti itu Organisasi apalagi TNI Waduh Sangat bahaya Polisi Sangat bahaya Jadi Harus ditindak tegas Bagi oknum-oknum Yang melaksanakan Yang menyimpang Dari kaedah Kaedah Dan norma-norma Kehidupan Prajurit Norma-norma Kehidupan Aparat kepolisian Saya begitu Jangan lupa like